oke kita tes dulu teman-teman ya ini kita kocok-kocok ini dikocok-kocok remnya nanti sambil ngisi jadi ini sambil ngisi minyak yang di sini teman-teman minyaknya dipadatkan supaya anginnya tidak ada dikocok-kocok seperti ini ya setelah agak padat langsung dikunci gini ya langsung dikunci nah ini langsung dikeluarkan anginnya dikit-dikit dikeluarkan anginnya dikit-dikit oke itu aja terus dikocok-kocok teman-teman ini dikencengin lagi sampai kencang nah ini nanti ada di sini juga teman-teman nanti dikocok-kocok gini tapi anginnya dibuangnya nah nanti anginnya dibuang di sini nah ya jadi dikocok-kocok terus seperti ini sampai padat ya sampai padat kemudian dikunci nah ini dibuang anginnya di sini ini nepel untuk pembuangan nah ngalir itu biasanya ngalir gitu terus diulang-ulang sampai dia padat ya teman-teman ya sampai dia padat kita kasih tisu supaya tidak netes di lantai nah terus nah dikocok-kocok seperti ini terus ya sampai padat Hai sampai padat Hai terus ah terus dikocok Hai ah kayak gini langsung dikunci kalau udah padat ah ah kayak gini langsung Hai langsung dibuang anginnya disini temen-temen ya kendorin aduh ada keluar itu biasanya keluarnya sama angin Hai biasanya keluar bersama angin Hai biasanya keluar bersama angin Hai jadi ngocoknya seperti itu terus temen-temen tidak ada bosannya sampai keras ya ini sama di sini kalau sudah kencang sudah agak keras baru dikunci ditahan ditahan ah ditahan gini kemudian kita gendorin atau kita setel untuk yang angin tadi di sini ya ini di nipelnya ini di buang Hai terus dibuang minyaknya biasanya keluarnya itu bersama angin nah pelan-pelan Hai ah terus menerus seperti itu sampai Hai jadi terus seperti itu kita ulang-ulang jika perlu sampai 10 kali Oh ya ya Hai ya kadang-kadang sampai 20 pun ada ah ah tahan baru kita buang Hai baru kita buang Hai baru kita buang Hai minyaknya biar keluar bersama angin eh gitu aja teman-teman Hai nah ini teman-teman ini juga untuk men-setel berapa tingkat tinggi rendahnya setelan rem ya ini bisa disetel disini ya ini bisa di kendorkan seperti ini ini bisa disetel ya ini bisa diputar seperti ini kalau kurang rendah kalau mau tinggi lagi di setel lagi ini bisa dikenceng nah ini dikencengin ini di ganjal ini juga boleh pakai gini untuk nahan nah kenceng baru kita masukkan ini ya penguncinya ini kita gembok atau ini kita kunci ya kita kunci dengan baut ini prinsipnya sama teman-teman cuman ini remnya sudah saya modifikasi ya tapi kalau bisa ini murnya bautnya dua ya ini bautnya kalau bisa dua satu untuk eh eh ngencengin nanti jika sudah setelannya bagus untuk ngunci nah ini teman-teman ini gerakannya sudah nampak keras nanti kembali lagi temen-temen tinggal ngocok anginnya saja ya jadi ditabung ini ya di sini di tabung ini nanti pompanya di jadi nanti di tabung ini pompanya kita kocok terus nanti kita buang di belakang tadi di belakang tadi kita buang di nipelnya bisa juga nanti dibuang di sininya ya jadi nanti ini kita kocok terus supaya penuh ini anginnya dengan minyak tidak masuk angin sehingga nanti bisa juga kita kencengin di sini kita buang anginnya ya dari sini selain daripada yang di belakang tadi ya ini salah satunya menyimpan angin juga ya bisa kita buang dari sini ya kita kocok lagi ya teman-teman ya kita kocok lagi sampai keras teman-teman nah ini kita coba tahan ya udah agak keras Bismillahirrahmanirrahim ini ditahan ya ini ditahan teman-teman ini terus kita kendori terus ini terus ini kita coba buang angin dari sini ya teman-teman ya kita kendorin nah ini pakai tangan kiri pun bisa oke kita kendori gini nah ini nggak keluar angin nih kalau nggak keluar angin berarti atau minyak bersama angin dia sudah full ini kita kencengin oke ya kita kendori lagi aduh 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 nah sekarang kita kocok yang terakhir ya teman-teman ya kita kocok dulu terakhir nih kita kocok terakhir terakhir kita kocok Bismillahirrahmanirrahim nah sampai keras ya teman-teman ini sampai keras kocokannya ya memang capek tapi itulah nyetel rim ini udah seperti nyetel rim MotoGP juga ini teman-teman tapi kalau MotoGP teknologinya udah sangat-sangat canggih dan maju terus sampai kenceng nah ini selangnya sampai bergetar teman-teman ya nah ini selangnya kita kocok sampai gemetar atau selangnya kita kocok sampai bergetar itu tekanan minyaknya teman-teman nah nanti kalau sudah setelnya bagus kita rapiin ya selangnya ya oke teman-teman oke teman-teman sudah keras kali ini kita coba terakhir Bismillahirrahmanirrahim kita tahan ya terus kita kita keluarin yang dari sini minyaknya ya Bismillahirrahmanirrahim ini kita keluarin ini kita keluarin kita keluarin dari sini nah ini minyaknya kita keluarin teman-teman ya ini kita kencengin lagi ada jadi udah agak keras teman-teman luar biasa sekali setel rim pada jadi sudah ada jadi sudah agak keras sekali teman-teman ya jadi nanti ini rem ini akan berfungsi dengan baik nanti kalau udah selesai semua setelnya ini nanti kita perbaiki rapiin semua tapi prinsipnya kita mau rem ini berfungsi dengan baik dan mampat ya ini juga bagus terus kemudian kita injak bagus nah dari ini minyaknya dapatnya dari atas nah ini selangnya naik ke atas nah ini tampungan minyaknya tadi penuh kita kocok buang kocok buang kocok buang nah ini nanti kita penuhin lagi ya sampai level upper ya kita tes ya teman-teman ya kita tes remnya berfungsi kita tes remnya berfungsi dengan baik atau tidak oke kita tes ya teman-teman ya kita tes oke kita tes teman-teman ya langsung pakam dia teman-teman kamu ya teman-teman 203 langsung pakam Langsung berhenti Jadi langsung berhenti Nah itulah teman-teman Itu pengetesan pertama Kita sempurnakan lagi Dengan setelan Lagi ini belum selesai teman-teman Setelannya Bisa berulang-ulang ya Setelannya tidak cukup Sampai disini saja Jadi setelannya bisa berulang-ulang Tidak cukup sampai disini saja Sampai dengan benar-benar Pakam sesuai dengan kebutuhan kita Oke Kita setel lagi